Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Jumpa lagi pada renungan pagi hari ini Doa dan harapan saya bapak ibu saudara semua dalam keadaan baik Sehat penuh sukacita dan damai sejahtera Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita siapkan hati dan kita berdoa Bapak surgawi Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sungguh bersyukur untuk pagi yang telah Tuhan beri Terima kasih untuk istirahat semalam Dan terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan Serta nafas hidup yang Tuhan beri Dan terima kasih pula untuk berkat-berkat yang baru Yang Tuhan sediakan pada hari ini Dan Bapak kami telah siapkan hati kami Untuk kami mendengar dan merenungkan akan kebenaran firmanmu Dan biarlah ya roh kudus mampukan kami mengerti dan memahami Terlebih dengan taat dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini Terdapat dalam kitab Mika Pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 Demikian firman Tuhan Penyelamatan Putri Sion Pada hari itu demikianlah firman Tuhan Aku akan mengumpulkan mereka yang pinjang Dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar Dan mereka yang telah kucelakakan Mereka yang pinjang akan kujadikan pangkal suatu keturunan Dan yang diusir suatu bangsa yang kuat Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion Dan dari sekarang sampai selama-lamanya Dan engkau hai menara kawanan domba Hai bukit Putri Sion Kepadamu akan datang Dan akan kembali pemerintahan yang dahulu Kerajaan atas Putri Yerusalem Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan Yang mau merenungkannya Terlebih lagi yang mau melakukannya Dalam kehidupan sehari-hari Tema kita pada pagi hari ini adalah Dipulihkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Tidak sedikit orang Ketika kesehatannya terganggu Seringkali mereka menganggap mampu Untuk mengatasinya sendiri Namun lama-kelamaan keadaannya justru semakin memburuk Dan setelah cukup parah Barulah mau berobat ke dokter Dan ketika dalam pengobatan di dokter Masa pemulihan bisa jadi cepat Bisa jadi membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan Tidak jarang kehidupan kita pun demikian Ketika pergumulan hidup mendera kita Kita berusaha untuk mengatasinya sendiri Setelah keadaan terasa semakin berat Kita pun mencari bantuan dari orang-orang sekitar kita Namun ketika kesulitan hidup kita juga teratasi Bahkan bertambah berat Barulah kita mencari Tuhan Pergumulan hidup bisa saja datang dari diri kita Ataupun dari orang lain Atau Tuhan memang mengizinkan sesuatu terjadi Dalam kehidupan kita Sama seperti firman Tuhan hari ini Putri Sion adalah gambaran umat Tuhan Yang sedang mengalami situasi pergumulan yang berat Mika bernubuat bahwa Tuhan mempunyai rencana Untuk memulihkan bangsa Yehuda Yang dibuang ke negeri Babel Memang mereka mengalami hukuman Yang diberikan oleh Tuhan Sikap hidup yang selalu berjalan di luar jalan Tuhan Telah mengundang celaka bagi hidup mereka Tuhan yang kaya dengan rahmat Dan penuh kasih Mengambil prakarsa untuk menyelamatkan umatnya Yang mengumpulkan mereka kembali untuk dipulihkan Yang bincang dikumpulkan untuk dipulihkan Menjadi pangkal suatu keturunan Yang diusir dan hidup terpencar-pencar Dikumpulkan untuk dipulihkan Menjadi bangsa yang kuat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Minggu-minggu Advent Mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar Ia berkuasa menganugrahkan putranya Agar kita dipulihkan Hidup kita yang porak-poranda Dan mengalami banyak kepincangan Tuhan Yesus yang hadir lewat peristiwa Natal Menjadi Raja atas hidup kita Berjalanlah di jalannya Sesuai perintahnya Dengan cara itulah Hidup kita akan dipulihkan Tuhan Yesus memberkati kita Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sungguh bersyukur Untuk firmanmu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini Firmanmu menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan Dimana seperti engkau memulihkan keadaan Yehuda Begitu pula lah Tuhan Akan memulihkan keadaan kehidupan kami Apapun pergumulan kami saat ini Apapun persoalan yang saat ini sedang dialami Kami percaya Tuhan sanggup pulihkan dalam kehidupan kami Biar senantiasa Kami semakin menyerahkan seluruh hidup kami Dan kami semakin bersandar Dan andalkan Tuhan dalam hidup kami Dan mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami Dimana kami cenderung mengandalkan diri kami sendiri Bukan mengandalkan Tuhan Bapak terima kasih untuk firmanmu Dan kami juga menyerahkan dan mohon berkat Untuk segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan jaga lindungi dan memberkatinya Terima kasih Bapak Inilah doa kami Yang kami alaskan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Demikianlah renungan pagi kita hari ini Selamat beraktifitas Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati